Justru melahirkan pribadi yang pembohong dan pengkhianat bagi negeri sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan kita hanya akan diam? Kita harus tandang dan bergerak. Buka matamu, buka mata kalian, buka mata kita. Sampai kapan kita harus seperti ini? Terjajah, terseret, terinjak, dan menjadi babu. Saya semakin yakin bahwa kita ini baru di depan pintu gerbang kemerdekaan. Itu artinya kita belum merdeka. Kita masih berada dalam jeratan dan himpitan imperialisme. Sebuah imperialisme modern yang justru semakin menusuk tulang. Sakit. Satu kasus, agar kita semakin sadar. Semenjak adanya revolusi industri, sistem pendidikan yang dikendalikan dan didistribusikan ke seluruh dunia adalah untuk mencetak babu. Ketika di sekolah, kita dicekoi agar nanti kita bisa cari kerja dan menjadi babu di pabrik-pabrik besar para kapitalis. Atau setidaknya kita dicekoi sekolah yang tinggi agar punya uang yang banyak biar bisa beli barang-barang yang dijual oleh para kapitalis itu. Sistem pendidikan yang dibawah Satriyo Nusantoro, Kihajar Dewantoro, justru dianggap tidak wajar dan dilabeli sekolah non-formal, swasta, atau hanya model pendidikan alternatif. Parahnya, metode pendidikan Kihajar Dewantoro justru dianggap sebagai sebuah pembangkangan kepada kolonialisme. Sekolah tempoh kolonial seperti Stovia, AMS, dan yang lain adalah sekolah eksklusif bagi ras Eropa, Cina, dan bangsawan peribumi. Mental kolonialisme ini yang sampai sekarang terus mengakar bahwa untuk seperti ras Eropa, Cina, dan bangsawan peribumi, rakyat jelata harus sekolah dengan metode yang dibawa oleh penjajah itu. Dan itu berlangsung sampai sekarang ini. Mental kolonialisme dalam dunia pendidikan yang disebut pendidikan formal itu justru melahirkan pribadi yang pembohong dan pengkhianat bagi negeri sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan kita hanya akan diam? Kita harus tandang dan bergerak mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan membuka pintu gerbang itu. Jangan biarkan anak cucu kita ditemang dan diasuh oleh para penjajah itu. So unless perdagaman kamu So furnatuh dengadrada kembali. Terima kasih.